ya jelas-jelas sore jelasnya selamat sahabat selamat berjumpa kembali lagi di acara kita malam Facebook ini acara diskusi tentang pekabaran akhir saman tanah tanda menyatakan bahwa Yes akan segera datang apakah kita bisa mengetahui jam dan waktunya kita akan dengarkan nanti pembahasan pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang semua saudara-saudara kita terima kasih oleh karena rahmat dan kasihnya saja yang telah memilih haram kita sepanjang hari-hari pekerjaan kita ada begitu banyak beket-beket jasmani dan rohani kita sudah peroleh dan pada malam sahabat ini kita akan disegarkan lagi dengan pembahasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Ruli Tilaar saya akan membawakan lagu sebagai lagu buka apakah Bapak Budi pengaribuan bisa dua buka nanti Bapak Budi penyeliman pengaribuan saya lihat ada di sini Oke 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 Tuhan bawa dua buka ya oke 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 Jangan kita tantang bila Yesus kembali tapi tandanya untuk bekas sekali Jangan kita tantang bila Yesus kembali 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ya, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Ruli Tina'ar untuk menyampaikan perkabaran yang penting pada malam hari ini. Silahkan beredar. Selamat malam dan selamat sahabat untuk kita semua. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Terdengar suara ya? Jelas? Oke. Baik pada malam hari ini, malam yang khusus, oleh karena membahas pelajarannya yang khusus, sesuai dengan status saudara dan saya sebagai umat yang menantikan Yesus yang kedua kali. waktunya tidak diketahui. Waktunya tidak diketahui atau waktunya ini diberikan bertahap. Pada malam ini, kiranya kita boleh mendapatkan berkat khusus ketika kita mempelajarinya secara teliti dan dengan pertolongan roh kudus Tuhan, kita boleh mengerti ya. Kita boleh mengerti. Jadi, saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada malam ini mudah-mudahan diperhatikan dengan cermat agar agar pelajaran kita ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan pertolongan kuasa roh kudus yang ada, kita akan dimampukan untuk mengerti selengkap-lengkapnya apa yang dibahas. Baik, mari kita perhatikan di dalam dua ayat firman Tuhan yang pertama ini. Di dalam Matius pasal 24, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malekat-malekat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Kalau di dalam versi King James atau King James version, dikatakan tidak ada di sana penyebutan hanya Bapak atau anak tidak tahu, tidak dinyatakan di sana, tetapi malekat saja, dan Father only. Ini perlu kita konfirmasi lebih jelas lagi. Yang berikutnya, dalam kisah satu ayat yang ketujuh, kisah para rasul yang pertama ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Dari kedua ayat firman Tuhan ini terkesan bagi kita bahwa memang benar tidak ada orang yang tahu, kecuali Bapak sebagai Tuhan, sebagai Allah, tentang waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dari kedua ayat ini jelas. Sudah-sudah sekalian, tentu kita sudah belajar bagaimana cara menafsirkan Alkitab itu. Bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Sehingga, kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang benar di dalam penafsiran Alkitab, maka kita tidak akan kebingungan ataupun kita tertipu atau diselewengkan arti yang sebenarnya. Sehingga setanlah yang bergembira oleh karena kebingungan saudara dan saya ketika melihat satu dua ayat yang kita belum mengerti sepenuhnya. Dalam hal ini kita berbicara tentang kedua ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa memang cuma Bapak atau ala Bapak sendiri yang tahu. Dan dikatakan kita manusia pada saat itu murid-muridnya tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapak menurut kuasanya. Apakah firman Tuhan ini demikian? Dan kita juga perlu tahu seluruh firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu. Karena pengarangnya satu, Tuhan, Allah sendiri, tentu tidak akan ada ayat-ayat yang bertentangan satu sama lain. Kalau sampai ada ayat yang bertentangan satu sama lain, bukan ayat Alkitab itu yang saling bertentangan. Tetapi penafsiran dari kita manusialah yang perlu diperbaiki, disesuaikan dengan yang benar. itu yang perlu kita ketahui di dalam kita mempelajari firman Tuhan, di dalam menafsirkan ayat demi ayat dari firman Tuhan, dan tentunya tidak terlepas dari penafsiran kita kepada tulisan-tulisan yang diilhamkan dari buku-buku roh nubuat. Mari kita konfirmasi dari tulisan roh nubuat dalam Evangelism, halaman 221. dikatakan waktu dan masa Allah sudah tentukan dalam kuasa miliknya sendiri. Mengapa Allah belum memberikan kepada kita pengetahuan di rumah muda? Karena kita tidak akan menjadikan benar penggunaannya jika Allah telah lakukan. Sudah-sudah sekalian, ketika dua ayat yang pertama umat-umat Tuhan, khususnya para murid Yesus, dan jaman rasul-rasul. Mereka itu tentang kepastian waktu dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan oleh tulisan roh nubuat pada saat ini, menggunakannya dengan benar apabila Yesus atau Allah sendiri menyatakan waktu. Ini kita berbicara konteks waktu dulu. Karena kalau diberitahukan, maka itu dapat menjadikan penggunaannya itu berbeda. Saya berikan contoh. Sekarang ini saya. Ketika saya diberitahukan bahwa Yesus akan datang 20 tahun lagi. Misalnya. Ini contoh. Yang akan saya lakukan adalah selama 19 tahun lebih saya akan hidup berfoyang-foyang dalam artian saya dengan apa saja. Karena apa? Karena Yesus sudah kasih tahu. Yesus sudah memberitahukan. Allah sudah memberitahukan kepada saya, kepada kita bahwa Dia akan datang. Sudah ditunjukkan 20 tahun lagi dari sejak sekarang. Ini contoh. Itulah yang akan saya lakukan ketika diberitahukan bahwa Yesus akan datang 20 tahun lagi. 19 tahun lebih saya akan berfoya-foya. Saya akan ke sana kemari. Kalau banyak uang saya akan ke luar negeri. Saya akan keplesiran di mana saja. Terserah saya. Yang penting bersenang-senang dulu. selama 19 tahun lebih. Nanti menjelang 20 tahun kemudian. Paling kurang satu tahun sebelum Yesus sudah datang. Sebagaimana dinyatakan. Ini contoh ya. Maka saya akan bertobat. Saya akan hidup benar. Apa saja yang saya mau lakukan untuk Yesus saya akan lakukan. itu yang akan terjadi saudara-saudara sekalian. Sebaliknya ketika Yesus mengatakan kepada saya kepada saudara bahwa saya akan datang satu tahun lagi. Apa yang akan saudara lakukan? Ya tentu saja karena sudah dekat-dekat saya akan hidup benar. Saya akan setia kepada semua apa yang diberitahukan kepada kita untuk kita jalankan di dalam firmannya. Ini contoh saudara. Itulah yang akan saya lakukan. Karena apa? Waktunya sudah dekat tahun depan. Satu tahun lagi. Saya harus hidup benar. Itulah yang akan saya lakukan. Kutipan di dalam Ronubuat ini mengatakan kalau sampai waktu itu diberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada umat-umat Tuhan sejak zaman Sister White sampai sekarang. Diberitahukan waktu itu kedatangan Yesus. Maka kita sebagai manusia yang normal tidak akan menggunakannya dengan benar. Seperti contoh yang saya beritahukan tadi. Itulah yang akan terjadi saudara-saudara. Mari kita lihat berikut. Dalam letter 176 1903. Ini yang perlu saudara pahami apa maksudnya sehingga boleh mendapatkan penerangan yang lebih baik lagi. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita tahu di dalam firman Tuhan Yesus katanya datang seperti pencuri. Nah sekarang dikatakan oleh tulisan Ronubuat hari Tuhan akan datang seperti pencuri bukan bagi mereka yang secara rohani bangun tetapi bagi mereka yang setengah tertidur lesu dan acu tak acu saudara perhatikan kutipan ini jadi ayat di dalam firman Tuhan diterangkan hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri itu berlaku kepada orang-orang di dalam kerohaniannya tidak bangun dia setengah tertidur saja atau dalam kehidupannya lesu acu tak acu terhadap kebenaran Tuhan khususnya di dalam persiapan menjelang hari Tuhan ini maksudnya yang pertama jadi kalau saudara dan saya masih suam-suam kuku suam-suam kuku itu setengah tertidur lesu acu itu suam-suam kuku maka saudara akan merasakan kedatangan Tuhan kedua kali bahkan yang mendahluinya peristiwa-peristiwa besar dunia yang dinubuat saudara akan rasakan itu suatu hal yang mengagetkan kejutan terjadi seperti halnya pencuri datang pada malam hari tidak memberitahukan kaget saudara ini yang pertama dinyatakan tadi ini yang kedua yang pertama tadi kalau diberitahukan penggunaannya tidak benar nanti penggunaannya tidak benar bukan secara apa secara benar dalam persiapan menanti kedatangan Tuhan kalau sudah diberitahu langsung siap kalau dia sudah dekat-dekat kalau masih lama ya berfoya-foya itu yang berikutnya dalam letter 176 ini mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri itu berlaku kepada orang-orang yang suam-suam kuku orang yang setengah tertidur lesu acu-ta'acu bukan bagi mereka yang bangun secara rohani artinya apa? mereka akan tahu oke kita lihat berikutnya lagi dalam wahyu bagaimana engkau tertobat karena kalau seperti pencuri jadi yang yang acu-ta'acu yang akan merasakan kedatangan Yau waktunya Alkitab dan Runubuat mengkonfirmasi apa maksudnya? hanya Bapak yang tahu sekali lagi firman Tuhan Alkitab bahkan tulisan Runubuat tidak ada yang bertentangan ayat satu ke ayat yang lain juga demikian karena apa? yang mengarangnya satu Tuhan sendiri jadi tidak mungkin ada ayat-ayat yang saling bertentangan itu harus saling menguatkan kalau sampai ada yang berbeda itu bukan ayat Alkitabnya yang berbeda satu sama lain tetapi kita sebagai manusia yang menafsirkannya perlu bertobentun oleh roh kudus dengan benar dan saya sudah mulai mendapat gambaran yang khusus kemudian siapa yang dapat mengerti peristiwa dan buatan yang terjadi sekarang jadi lebih khusus lagi dalam Christian Service 77 mereka yang menempatkan diri mereka sendiri dibawa pengendalian Allah dipimpin dan dituntun olehnya akan mendapatkan petunjuk pasti saudara perhatikan petunjuk pasti bukan setengah-setengah bukan ragu-ragu mudah-mudahan terjadi tidak demikian tetapi petunjuk yang pasti dari mana petunjuknya dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah tentukan tempatnya kalau dikatakan sudah ditentukan tempatnya itu adalah satu kepastian jadi saudara dan saya yang menempatkan diri di dalam pengendalian dari Tuhan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan saudara dan saya yang bangun secara rohani saudara-saudara yang dikatakan lima anak darah bijaksana saudara yang akan tahu waktu itu termasuk waktu dimana nubuatan-nubuatan besar yang mendalui peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali saudara akan tahu Daniel 12 ayat 10 katakan tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya nubuatan-nubuatan itu tetapi orang-orang bijaksana yang akan memahami anak darah atau anak gedangkan yang setengah tertidur anak gadis yang bodoh yang acu-ta'acu mereka tidak akan tahu waktu itu semua waktu itu mereka akan rasakan seperti pencuri datang pada malam hari mereka tidak tahu kapan Sandelo ini akan datang ke depan kapan pemeterayan roh hujan akhir masa kesukaran awal kesukaran besar saat tujuh malapetaka dicurahkan cuma anak darah yang bijaksana tahu semua peristiwa yang ada di dunia bukan rabah-rabah di dalam that I may know him halaman 365 Allah sekarang ini berdiam diri oleh karena kita tidak mengumpulkan dan menghargakan waktu kedatangan Tuhan peristiwa-peristiwa besar nubuatan yang ada yang dinyatakan dalam firman Tuhan mengapa di dalam beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ini sedikit sekali yang mengetahuinya mengapa Tuhan berdiam diri mengumpulkan menghargai kebenaran yang dinyatakan padahal sudah dinyatakan tetapi tidak dihargai bagaimana cara menghargainya pelajari pelajari aman Tuhan mempelajari apa-apa yang akan dinyatakan Tuhan nanti termasuk kedatangan Yesus yang kedua kali bertahap saudara ketika saudara dan saya tidak menghargai kebenaran firman Tuhan itu Tuhan diam diri saja padahal Tuhan siap menyatakan secara bertahap peristiwa-peristiwa besar mubuatan yang akan terjadi dan sudah ada yang yang terjadi di waktu lalu dan sekarang sementara dan intensitasnya makin besar dan makin hebat terjadi di dunia ini khususnya di kalah penerangan dari ilahi akan terus bertambah-tambah sesuai dengan kemajuan dari pergerakan advent pergerakan kita untuk tiba-tiba di hadapan kita ini kutipan Ronubuat yang menyatakan bahwa Tuhan secara bertahap akan menyatakan apa yang selama ini ketutup yang belum dinyatakan secara bertahap dan itu akan muncul tiba-tiba tetapi bagi orang-orang yang dikatakan bijaksana anak gadis bijaksana mereka yang bangun secara rohani mereka akan dituntun untuk mengetahui akan termajuan jadi kontekstual mengapa 20-30 tahun lalu kok tidak dinyatakan seperti sekarang-sekarang ini itulah kontekstual kalau sudah waktunya baru Tuhan nyatakan itu kepada hamba-hambanya banyak hamba-hamba Tuhan apakah para pendeta para evangelis awam siapapun itu kalau dia memiliki roh dan Tuhan tuntun orang-orang seperti ini akan dituntun oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran masa kini hari Tuhan yang ada di depan yang segera akan terjadi kita diberitahu saudara secara bertahap bertahap dan ada kalanya apa dikatakan muncul tiba-tiba di hadapan kita kaget kita tiba-tiba ada satu dua orang diberikan petunjuk ilham diberikan vision diberikan mimpi untuk menyatakan satu nubuat apa yang akan terjadi itu bertahap sesuai dengan kemajuan pergerakan the seven day adventist yang saya katakan the seven day adventist tentunya anak darah yang pintar yang bijaksana berikut dalam my life today juga 174 sementara kita mengharga kita akan menerima terang yang lebih besar saudara yang dituntun oleh Tuhan ketika kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan satu terang yang selama ini belum dibukakan tetapi dibukakan setelah gulungan itu dibuka kelihatan semuanya dan saudara yang digunakan harus nyatakan itu kepada umat manusia kepada umat Tuhan yang bijaksana dan membangunkan yang bodoh supaya jadi bijaksana jadi kalau saudara dan saya menghargai terang itu kebenaran firman Tuhan Alkitab tulisan Ronubuat yang dinyatakan maka saudara dan saya akan menerima terang yang lebih besar lagi bukan suatu hal yang baru maksudnya tetapi untuk melihat kebenaran firman Tuhan itu lebih jelas lagi sebagaimana kalau kita melihat apa bintang dengan mata telanjang kita sekitar 3000-6000 bintang kita bisa lihat tapi kalau kita menggunakan teleskop maka jutaan miliaran bahkan triliunan bintang galaksi-galaksi kita bisa lihat itu maksudnya jadi ketika kita sudah benar-benar menjalankan kehidupan sebagai umat Tuhan yang mengambil waktu setiap hari bersama Tuhan paling kurang satu jam satu hari untuk belajar firman Tuhan mencari tahu kebenaran terang yang akan Tuhan berikan orang-orang seperti inilah yang akan menerima terang lebih besar lagi Tuhan akan tuntun orang-orang ini untuk menyatakan satu terang yang selama ini Tuhan belum menyatakan tetapi bertahap dan saudara dan saya perlu mendengarkan orang-orang seperti itu harus sehingga kita akan lebih besar daripada nenek moyang kita dahulu untuk hanya menerima terang seperti yang sudah-sudah dari orang tua kita nenek moyang kita 100 tahun tanggung jawab kita sekarang ini lebih besar berbeda dengan yang lalu jadi kalau kita mengatakan benar itu menyatakan satu kebenaran yang selama ini Tuhan belum menyatakan tapi kalau sudah waktunya dia bukakan lewat saudara dan saya yang memiliki roh yang selama ini rindu supaya banyak orang boleh diselamatkan boleh mengerti apa yang sementara terjadi dan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut peristiwa-peristiwa besar yang dinyatakan dalam membuatan jadi orang-orang tua kita dulu 100-200 tahun yang lalu mereka punya kebenaran itu berbeda dengan kita sekarang jadi Tuhan perlu menyatakan secara bertahap itu termasuk kedatangan Yesus yang yang kedua kali dalam tulisan Ronubuat yang lain dalam early writings juga dikatakan apa Nyonya White mendengarkan Tuhan menyatakan apa hari dan jam kedatangan Yesus dinyatakan walaupun tahun tidak dinyatakan tetapi dinyatakan jam dan kedatangan Yesus cuma oleh karena konteks pada saat itu tidak boleh tahu nanti waktunya dikasih kasih tahu secara bertahap jadi zamannya Nyonya White dengan zaman saudara dan saya sekarang berbeda jangan samakan dengan yang lalu sekarang ini sudah dibukakan gulungan itu kebenaran atau terang yang selama ini ditutupi Tuhan Tuhan sudah bukakan satu persatu dan sekarang sudah banyak bukan satu persatu lagi saudara perlu jelih minta kuasa Tuhan supaya melihat mana yang dari Tuhan mana yang dari setan karena setan juga bisa melakukan hal yang sama membuat nubuatan tandingan apa yang dinyatakan Alkitab dia buat juga tetapi kita yang adalah anak darah yang bijaksana akan tahu semua penipuan-penipuan setan dan kita juga akan tahu mana yang Tuhan nyatakan melalui hamba-hambanya yang perlu kita antisipasi kita lihat berikut pendeta pemimpin dan pekerja-pekerja saudara ini kutipan sengaja saya buat bagaimana saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan tahu waktunya itu menjadi umat yang bijaksana bukan bodoh bagaimana caranya harus ada reformasi di kalangan pimpinan pendeta-pendeta para pekerja di organisasi dulu baru kuasa yang menguduskan kuasa yang besar Tuhan akan berikan dan Tuhan akan nyatakan kepada saudara-saudara kepada kita semua apa yang akan terjadi selanjutnya peristiwa-peristiwa apa akan dinyatakan bahkan waktunya juga dikasih tahu saudara umat Tuhan jangan kebingungan tapi bukan baru tetapi lebih lengkap lagi untuk mengkonfirmasi firman Tuhan atau Alkitab kebuatan yang ada lagi tidak ada jadi coba kita perhatikan untuk mencari tahu saudara dan saya yang berhikmat adalah anak darah yang bijaksana itu saudara perhatikan semua sepak terjang kuasa kegelapan dan semua agen-agennya di waktu yang lalu itu akan terulang kembali saat ini dan saudara bisa membandingkannya itu satu per satu sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali jadi perhatikan ini bahwa sejarah masa lalu akan terulang kembali untuk mengetahui semua ini saudara kita perlu lihat waktu yang lalu ada lagi jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari itu pengerti ministri yang kamu sudah lihat sudah dekat ketika sejarah masa lalu akan terulang saudara sekarang kita enak karena sejarah yang lalu itu bisa tertulis sekarang online juga kita bisa buku-buku banyak tentang sejarah yang lalu pelajar itu baca perhatikan apalagi yang berhubungan dengan umat Tuhan di masa yang lalu itu terulang kembali apalagi firman Tuhan menyatakan sebagaimana bangsa Israel rohani begitulah Israel rohani sekarang ini kita perhubungannya dengan diulang ini Daniel dan Wahid sejarah-sejarah yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan yang sudah terahui tetapi kita beruntung kita bergembira dan bersyukur oleh karena apa pernyataan kutipan dari roh nubuat ini yang adalah ilham dari Tuhan yang menunjukkan bahwa yang lalu itu akan terulang kembali waktu yang lalu peristiwa-peristiwa bagaimana umat-umat Tuhan pelajari waktu yang lalu dan ulang kembali ulang kembali ke sekarang harus dipelajari sebagai Tuhan lihat yang lalu kita akan tahu masa depan itu yang kemurahan lalu hal ini ada kata cermat perhatikan diri akan terulang review and heral 20 April 1897 paragraf yang ke-14 ini dinyatakan kepada saudara dan saya ini bersungut-sungut memberontak menyingkirkan Israel menunda masuknya Israel modern dalam kanaan surgawi jadi kita lihat oh ternyata ini penyebabnya mengapa di zaman nyonya white seharus mengapa tertunda sebagaimana yang terjadi kejayaan bersungut-sungut memberontakan ini yang membawa Israel kuno itu tidak masuk tanah nah dosa-dosa yang sama kasus ketidak di antara dunia saudara perhatikan ini dosa-dosa ini yang menyebabkannya dan kalau kita aplikasikan kita lihat di kalangan umat yang mengaku sekarang kita lihat satu sejarah yang akan terulang sekarang dalam maranata bukti bahwa kedatangan raja sudah hampir ketika pada malun yang bersedia menerima kabar dari surga saudara-saudara kutipan nanti selanjutnya menyatakan sebagaimana kedatangan Yesus yang pertama peristiwa yang sama juga terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali saudara-saudara dikatakan tidak ada oleh bangsa dimana Yesus ini akan diturunkan keturunannya Yesus bangsa Israel bangsa lekat sendiri melihat ini Yesus mau datang sebagai raja sudah dilubuatkan kok orang-orang Israel Yahudi yang tahu nubuatan itu tidak siap gak ada bukti Yesus orang-orang yang tidak ada pendidikan biasa-biasa saja tetapi orang-orang ini ternyata nubuatan kedatangan Mesias lebih parah lagi terkejut orang Yahudi peristiwa besar itu kedatangan Kristus ini orang majus orang luar malahan orang-orang Yahudi tidak jangan lupa ini akan terjadi sama sekarang ini saudara banyak orang di sana orang-orang majus di luar sana mereka yang siap Tuhan pakai untuk mempersiapkan manusia semuanya bagi kedatangan Yesus kedua kali domba-domba di luar kandang orang-orang majus sekarang ini sudah terbukti kita bersyukur masih ada di kalangan gereja kita SDA mempelajari tenaman yang perlu kita perhatikan menantikan kedatangan Yesus kedua kali kita bersyukur setiwa besar yang menjadi wahyu intinya adalah maranata Yesus datang tiga kali dinyatakan di dalam tulisan rumpuat bahwa inti Alkitab adalah Yesus datang di pokok pembicaraan secara global untuk umat Tuhan sekarang ini yang mengaku umat Tuhan hanya orang-orang tertentu hanya orang-orang yang masuk dalam kelompok yang bijaksana gadis darat gereja-gereja zaman kita dan menerima dan peristiwa ini yang sekarang saudara-saudara yang terjadi dengan orang Yahudi dulu waktu menunggu kedatangan Yesus yang pertama kali dua kutipan Ronubuat yang bersifat menyukai masa seribu tahun secara dunia mereka tidak mau Yesus datang segera karena mereka masih ingin menikmati dunia kalau bisa seribu tahun lagi mereka tinggal SDA yang terbanyak tidak heran kutipan Ronubuat yang menyatakan tidak satu dari dua puluh yang tercatat dalam buku gereja siap untuk mengakhiri hidup mereka sebagai orang benar umat Tuhan yang benar yang menantikan kedatangan Yesus tidak salah itu saudara dan sudah digenapi digenapi sekarang ini orang-orang yang menyatakan kedatangan Yesus kedua kali menyatakan Sandelo sudah dekat menyatakan bahwa pemetraian itu sementara berlangsung secara pribadi dan globalnya nanti setelah Sandelo itu diputuskan yang sisa-sisa dianggap suatu hal yang biasa-biasa ditertawakan orang-orang yang memberitakan bahkan ada yang menyatakan berbicara kepada saya tidak perlu lagi Sandelo kita perlu lihat yang lain-lain perdagangan ini itu sudah ngerikan Sandelo itu tidak ada dan lain sebagainya saudara-saudara jangan jangan heran kalau ada yang menyatakan mengejek saudara-saudara tentang hal itu karena memang harus digenapi kalau tidak tidak akan terjadi kerasakan Yesus ke depan peristiwa-peristiwa itu juga yang menyatakan dan pengejek-pengejek itu lebih banyak di dalam tubuh gereja the seven day adventist sendiri 302 dengan maka mereka para pendeta pimpinan-pimpinan berada di sana guru-guru alkitab para evang mereka-mereka ini rajin menyelidiki akhir dari dunia ini peristiwa-peristiwa dunia yang dinyatakan akan tahu jadi akan diketahui kenyataan ini pekat tinggi bukan cuma tidak bersekolah tinggi orang-orang di luar orang majus dalam artian mereka yang belum bergabung domba-domba yang di luar kandang sana dan di dalam SDS sendiri mereka lah yang tekun menyelidiki firman Tuhan roh kudus ada pada mereka kebenaran terang yang lebih banyak lebih besar lagi dinyatakan kepada mereka tetapi mereka malah dikatakan siapa sungguh-sungguh memperhatikan terang yang besar kebenaran saudara bersyukurlah saudara menjadi umat Tuhan khusus yang menyelidiki alkitab dengan rajin dengan doa untuk mencari tahu kebenaran yang lebih banyak lagi dan sudah untuk menyatakan peristiwa-peristiwa nubuatan yang terjadi ke depan secara bertahap dinyatakan Ibrani 10 25 janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat saudara-saudara sekalian sampai di sini pelajaran kita pada malam ini saya yakin saudara memiliki roh saudara akan disanggupkan untuk melihat terang yang lebih besar yang Tuhan akan berikan dan saudara akan disanggupkan untuk menyatakannya juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum tahu masih tengah-tengah tahun yang masih tertidur agar semua dibangunkan sehingga kalau bisa semua umat Tuhan itu akan siap bersedia saat harinya itu tiba jadi apakah waktunya tidak diketahui atau bertahap firman Tuhan menyatakan Tuhan akan memberitahukannya secara bertahap kepada yang secara rohani bangun bersyukurlah saudara mengetahui peristiwa besar itu mulai dari kapan sandelo pemeterayan dan peristiwa-peristiwa besar lainnya dan sekarang-sekarang ini sudah banyak peristiwa besar nubuatan yang dikenal dan sudah dinyatakan hanya apa orang yang bijaksana yang tahu kalau orang fasik dia tidak akan tahu demikianlah pelajaran kita ini Tuhan Yesus berkati kita amin selamat menikmati selamat menikmati